Jumat pagi berlokasi di Aula Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu digelar serah terima jabatan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dari Herwan Antoni kepada Mohamad Reduan Arief yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kes Bangpol Provinsi Bengkulu, sertijab turut dihadiri Kepala BKD Provinsi Bengkulu Gunawan Suryadi. Setelah berdedikasi selama 6 tahun 7 bulan di Dinkas Provinsi dan menjadi salah satu pejabat terlama di lingkungan Pemprov, Herwan Antoni saat ini menjabat sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu. Disampaikan Herwan, ada beberapa tugas prioritas yang belum diselesaikan diantaranya pendataan aset, pengelolaan sarana gedung, penataan sumber daya manusia dan semua itu diharap dapat dilanjutkan oleh Kadis Baru. Apa itu peraturan Menteri Kesehatan atau Undang-Undang Kesehatan terbaru, kemudian bagaimana kita menata aset-aset kita, mobil-mobil dinas kita yang masih yang rusak-rusak berat, yang tidak terpakai itu bisa untuk diusulkan penghapusan. Kemudian bagaimana kita selanjutnya meningkatkan layanan-layanan kepada masyarakat kita, peran kita sebagai pembina dari rumah sakit untuk meningkatkan layanan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu yang baru Muhammad Reduan Arief menegaskan akan tetap melanjutkan program dan tugas yang sudah dijalankan selama ini, dengan tetap melibatkan stakeholder terkait. Sebelum diamanahkan di jabatan baru ini, Muhammad Reduan Arief pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Bengkul Selatan, lalu menjabat sebagai Kepala Dinas Kominpotik Provinsi Bengkulu, dan terakhir di Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu. Sementara itu, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pelantikan Sekretaris Dinas Kesehatan yang baru, Muhammad Nasrullah, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam di Bapada Provinsi Bengkulu. Kalau problem stunting itu kan memang PR kita bersama, jadi bukan hanya Kesehatan saja, bukan BKPN saja, walaupun kalau menurut perpresi itu sebenarnya BKPN dari sektor utamanya, tetapi kita kan ada program gizi juga, kemudian ada program keluarga, itu juga di kita. Jadi kita nanti akan bersama-sama dengan opini-opini terkait, melaksanakan program itu secara terintegrasi. Kalau program itu kita laksanakan secara bersama-sama, penulis opini terkait, tentu saja akan lebih efektif. Dian Mea Erika, RBTV melaporkan.